Pusaka Pulau Es, Jilip 17 Genghon mengelak mundur Karena dia pun maklum akan kelihayan Gulam Seng Dia lalu mencabut pedang bengkoknya Kemudian segera menangkis ketika pedang Gulam Seng menyambar lagi ke arah leharnya Terang, terang Dua kali pedang Gulam Seng bertemu dengan pedang bengkok dan yang kedua kalinya tangan Gulam Seng tergetar hebat Gulam Seng merasa penasaran dan mengamuk Akan tetapi Genghon mengimbanginya dengan gerakan yang sangat cepat sehingga mereka bertempur dengan seru dan hebatnya di tempat itu Pangeran Taoseng sudah bangkit dan mundur sampai metet dinding Demikian pula Leong Siok Hwa mundur dan gentar menyaksikan pertandingan yang amat hebat itu Pertandingan itu memang hebat sekali Gulam Seng adalah seorang murid dari Dalai Lama yang selain mempelajari ilmu silat tinggi juga telah memiliki tenaga sakti yang ampuh Diperkuat pula oleh ilmu sihirnya Akan tetapi, berhadapan dengan Kenghon, dia tidak dapat menggunakan ilmu sihirnya Orang yang sudah memiliki tenaga sinkang sekuat Kenghon tidak dapat dipengaruhi sihir lagi Oleh karena itu, Gulam Seng hanya mengandalkan ilmu pedangnya yang cepat dan aneh gerakannya Heiit! Pedang Gulam Seng menyambar dari atas ke bawah, membacok ke arah kepala Kenghon Hem, Kenghon mengelap ke kanan sambil menorahkan pedang bengkoknya ke arah lengan lawan yang memegang pedang Namun Gulam Seng sudah menarik lengannya, lantas tubuhnya merendah dan pedangnya membabat ke arah kedua kaki Kenghon Hiyaaat! Gulam Seng berteriak dengan pengaruh sihir Robohlah engkau! Kenghon merasa jantungnya tergetar, akan tetapi tidak terpengaruh oleh teriakan itu Dia meloncat tinggi ke udara untuk menghindarkan kedua kakinya yang dibabat pedang Lalu berjungkir balik dan menukik dengan kepala ke bawah Pedangnya menikam dari atas ke arah ubun-ubun kepala Gulam Seng Wut, teranggok Bunga api berpijar ketika pedang bertemu dan sekali ini Gulam Seng agak terhuyung Akan tetapi Kenghon juga harus berjungkir balik untuk mematahkan tenaga dorongan pedang dari bawah yang menangkisnya Keduanya telah berhadapan lagi dan saling menyerang dengan dasyatnya Akan tetapi kini Kenghon mulai memainkan ilmunya yang hebat yaitu Hang Ingun Hoat Pedang bengkoknya membuat coretan-coretan di udara seperti orang menulis uruf Akan tetapi akibatnya, permainan pedang Gulam Seng menjadi kacau Semua jurus yang dimainkan Gulam Seng dikacaukan oleh gerakan pedang di tangan Kenghon Setiap serangannya selalu dapat ditangkis lawan, bahkan lawan membalas kontan dengan cepatnya dan dengan gerakan sambung-menyambung yang aneh sekali sehingga tak lama kemudian Gulam Seng sudah terdesak hebat oleh Kenghon Dia kini hanya mampu menangkis dan mengelak dengan repot sekali oleh permainan pedang lawan Pada saat itu, Pangeran Tao Seng memberi isyarat dan muncullah tiga orang datuk yang sejak tadi sudah mengintai dan menunggu isyarat dari Seng Pangeran Suat Hai Loka Wei, Tung Hai Lomo dan Lam Hai Khoi Jin tahu-tahu sudah berada di situ Lam Hai Khoi Jin yang masih memandang rendah Kenghon, bahkan sudah menerjang dengan senjata ruyungnya Terang luk Pedang Kenghon dan ruyung bertemu dan akibatnya, keduanya mundur dua langkah Baru kini Kenghon melihat adanya tiga orang kakek itu di situ Melihat Suat Hai Loka Wei dan Tung Hai Lomo, barulah dia tahu benar akan kekuatan persekutuan itu Ternyata ayahnya itu telah mempergunakan orang-orang dari golongan sesat untuk membantunya Dan dia maklum bahwa kalau dia harus menghadapi empat orang ini sekaligus, tidak mungkin dia akan menang Mereka terlampau kuat dan paling bisa dia melawan dua orang di antara mereka Pikiran Kenghon bekerja cepat dan tiba-tiba tubuhnya sudah berkelebat dan meloncat ke dekat ayahnya Jangan mendekat bentaknya dan dia sudah menempelkan pedang bengkoknya pada leher pangeran Tao Seng Sedangkan tangan kirinya memegang lengan pangeran itu Biarkan kami keluar Awas, siapa bergerak, dia akan kubunuh lebih dulu Dia teringat akan perbuatan Cuing ketika hendak membebaskan diri dari pengeroyokan Toat Beng Kiam Sian Locit dan anak buah KWI Kiam Pang Yaitu dengan menyandra putri Locit Kini dia meniru perbuatan Cuing itu dengan menyandra pangeran Tao Seng Ayahnya sendiri Memang dalam keadaan terdersak, apalagi menghadapi pengeroyokan yang curang Ia boleh saja memergunakan kecurangan sebagai taktik untuk menyelamatkan diri Kini ia menangkap ayahnya sendiri bukan hanya untuk membebaskan diri dari pengeroyokan Melainkan karena dia memang hendak menangkap ayahnya dan memaksanya pergi ke hitam bersamanya untuk menghadap ibunya Benar saja Tiga orang datuk itu tidak berani bergerak ketika melihat Keng Hon sudah menyandra Seng Pangeran Dan Keng Hon yang terus menodong pangeran Tao Seng lalu menyeret ayahnya itu menuju ke pintu Semwilo Chiam Pual, ketiga orang tua gagah, marilah kita serang dia Dia tidak akan membunuh ayahnya sendiri mendadak Gulam Seng berteriak dan menyerang dengan pedangnya Keng Hon terkejut sekali Tak disangkanya Gulam Seng demikian cerdiknya Memang, bagaimanapun dia takkan mau membunuh ayahnya dan tadi hanya untuk menggertak saja Tung Hai Lomo sudah mengayun dayung bajanya Suat Hai Loka Wei juga menggerakkan pedangnya dan Leng Hai Khoi Jin mengerahkan ruyungnya Serem tak menyerang kepada Keng Hon Terpaksa Keng Hon memutar pedangnya untuk menangkis dan melepaskan pegangannya pada lengan ayahnya Merasa dirinya dilepas, Pangeran Tao Seng cepat meloncat menjauhkan diri Kini Keng Hon sudah dikeroyok oleh empat orang yang sangat liai sehingga dia mulai terdesak hebat Jangan bunuh dia Tangkap saja, jangan sekali-kali membunuh dia teriak Pangeran Tao Seng Pangeran Tao Seng masih sangat mengharapkan putranya itu berubah pikirannya dan mau membantunya Bagaimanapun, Keng Hon adalah putra kandungnya dan ternyata ilmu kepandainya melebih Gulam Seng Empat orang itu mendengar seruan ini dan mereka pun membatasi serangan mereka Biarpun demikian, tetap saja Keng Hon terkepung ketat sekali oleh empat orang itu Dan setelah dia dapat membela diri sampai hampir seratus jurus Ruyung di tangan Leng Hai Khoi Jin mengenai punggungnya, membuat dia terhuyung Ruyung di tangan Leng Hai Khoi Jin menyerang terus dengan dorongan ke arah dada Keng Hon mengelak, akan tetapi dayung baja di tangan Tung Hai Lomo menghantam dari belakang mengenai pahanya dan Keng Hon roboh terpelanting Sebelum dia dapat meloncat bangun, pedang Gulam Seng sudah menempel di lehernya Juga pedang Slat Hai Loka WI telah mengancam dadanya Keng Hon maklum bahwa dia telah kalah dan tertawan Gulam Seng segera mengikat kaki tangannya dan dia pun dibawa ke dalam kamar tahanan yang berada di belakang rumah hartawan ji Kamar tahanan itu kokoh kuat dan dijaga oleh belasan orang anak buah Gulam Seng Ayah, Keng Hon itu amat berbahaya, apakah tidak sebaiknya kalau dia dibunuh saja Gulam Seng bertanya kepada pangeran Tao Seng setelah mereka semua kembali ke ruangan depan untuk berunding Jangan, aku menyayangkan ilmu kepandainya yang hebat Akanku bujuk dia agar mau membantu Dia akan merupakan tenaga bantuan yang penting sekali, jawab Seng pangeran Bagaimana kalau dia tidak mau? Kalau dia keras kepala dan tidak dapat dibujuk, maka kuserahkan dia kepadamu Gulam Seng nampak gembira sekali Pemuda ini ingin sekali dapat membunuh Keng Hon sebab diam-diam dia merasa khawatir Kalau-kalau kelak ayah angkatnya menerima Keng Hon sebagai putranya Dan tentu kedudukannya akan kalah oleh anak kandung itu Baginya, Keng Hon merupakan duri dalam daging yang harus dilenyapkan Tetapi aku membutuhkan bantuanmu Kita berikan racun perampas ingatan darimu itu Kalau sampai dia hilang ingatan Tentu dia tidak mempunyai niat macam-macam lagi dan akan tunduk kepada semua perintah kita Gulam Seng mengerutkan alisnya Dia teringat betapa Keng Hon sudah minum racun itu yang dicampurkan dalam arak yang disuguhkan kepada pemuda itu Akan tetapi sama sekali tidak nampak tanda-tanda bahwa pemuda itu keracunan Ahaha, mungkin racunnya kurang banyak, demikian pikirnya Baik, akan saya laksanakan Saya akan mencampurkan racun perampas ingatan itu di dalam makanan dan minumannya Malam itu udara terasa amat dingin, sedingin hati mereka yang tinggal di gedung tempat kediaman Jiwan Gwe Eh, pada keesokan harinya, Keng Hon duduk bersilah dalam kamar tahanannya Tangan dan kakinya tidak dibelenggu, akan tetapi kaki tangannya dipasangi rantai yang terikat pada dinding sehingga dia tidak akan dapat melarikan diri Rantai itu terbuat dari baja dan tebal sekali sehingga tak mungkin diipatahkan Keng Hon juga tidak bodoh untuk coba mematahkan rantai itu Penjaga banyak terdapat di luar tahanan dan di sana masih terdapat empat orang sakti itu Dia tidak mungkin dapat melawan mereka kalau mereka maju bersama Dia hanya menanti saatnya untuk dapat meloloskan dirinya Maka, dia pun menjaga kesehatan dan tenaganya dan dia makan semua makanan dan minuman yang dihidangkan Biarpun dia dapat menduga bahwa makanan dan minuman itu dicampuri racun Dia tidak takut akan segala racun Tubuhnya kebal terhadap segala macam racun Asal saja mereka tidak mempergunakan asap pembius, pikirnya Pernah dia tertawan akibat medakan asap pembius yang dipergunakan oleh orang-orang KWI Kiyampang Akan tetapi kalau racun itu masuk ke tubuhnya melalui makanan atau melalui luka Dia tidak akan terpengaruh Darahnya memiliki daya menolak pengaruh racun itu Pada hari kedua dia ditahan, pagi-pagi sekali pangeran Taoseng sudah mengunjungi kamar tahanannya Anakku, kenapa engkau masih berkeras hati? Aku adalah hayah kandungmu Engkau darah dagingku Sungguh sengsara hatiku melihat engkau tertawan seperti ini Anakku, mengapa engkau tidak mau membantu gerakanku? Katakanlah bahwa engkau akan membantuku Maka engkau akan dibebaskan dan menjadi puteraku yang tersayang dan terpercaya Hati kenghon panas sekali mendengar ucapan ayahnya itu Hatinya sudah kecewa sekali melihat orang yang menjadi ayah kandungnya Ternyata orang itu amat lecik dan curang bukan main Aku memang putramu dan engkau adalah ayah kandungku Akan tetapi kalau engkau berpikir bahwa aku akan mau membantu engkau melakukan kejahatan Engkau mimpi di siang hari Sampai mati sekalipun aku tak ingin membantumu Sebaliknya engkau yang menyadari kekeliruan tindakanmu dan ikut dengan aku menemui ibu Kalau engkau mau melakukan itu Tentu aku akan menganggap engkau seorang ayah yang telah bertobat dan baik Dan aku akan berbakti kepadamu Jangan khawatir, kenghonan aku Kalau sudah tercapai cita-citaku Pasti aku akan memboyong ibumu ke istanaku Aku juga sangat mencinta ibumu Pangeran Taoseng membujuk Sudahlah, tidak perlu membujuku lebih lanjut Akan sia-sia saja Biarpun engkau ayah kandungku Akan tetapi bila kau lanjutkan usahamu untuk berhianat dan memberontak Aku akan berdiri di pihak kaisar kakeku dan pangeran mahkota Taokuangpamanku Pangeran Taoseng lalu meninggalkan tempat tahanan itu dengan muka merah Karena marah akan tetapi dia tidak putus asa Dan berharap agar racun perampas ingatan dari gulam Taoseng itu akan bekerja dengan baik sehingga dia dapat membujuk putranya itu Pada malam kedua, nampak sesosok bayangan putih berkelebat di atas pagar tembok di belakang rumah harta Wanji Bayangan ini bukan lain adalah Cuyen Setelah gadis itu mendapatkan keterangan dari De Chiang Kun di mana letak rumah harta Wanji Dia lalu datang berkunjung pada malam itu Ketika melihat ada dua orang peronda berjalan menghampiri tempat ia bersembunyi Ia meloncat dari dalam taman itu ke atas sebatang pohon Ia berada di atas pohon, siap bertindak kalau sampai ketawan Dan ia mendengarkan mereka bercakap-cakap Menjemukan sekali, malam-malam gelap begini harus meronda Biasanya kita hanya berjaga di gardu dan dapat terlindung dari cuaca yang amat dingin Dapat membuat api unggun yang hangat Ahaha, ini semua gara-gara pemuda yang bandel itu Kabarnya dia berkepandayan tinggi dan tidak mau dibujuk untuk membantu Jiwan Gwe Heran aku mengapa ada orang tak mau bekerja kepada Jiwan Gwe yang kaya raya dan raya Ketika hendak menangkap dia pun susah bukan main Dari teman-teman yang melihat, kabarnya setelah tiga lociampu dikerahkan untuk membantu Kong Chu Barulah dia dapat ditawan Kong Chu sendiri kewalahan menghadapi pemuda ini Hebat! Sayang sekali kalau pemuda lihai macam itu akhirnya mesti mati karena tidak mau terbujuk Percakapan itu cukup bagi Cuen Tubuhnya melayang turun dan sekali dua tangannya menyambar Dua orang peronda itu sudah roboh tanpa dapat berteriak Roboh tertotok tidak mampu bergerak maupun bersuara Ang Hwa Anionio memang memiliki keistimewaan dalam ilmu menotok sehingga ilmunya itu disebut Tok Chiang Tangan beracun karena sekali totok saja mampu mencabut dua orang Chu In juga menguasai ilmu ini dan dua orang yang ditotoknya itu sama sekali tidak mampu berkutik Akan tetapi darah bercadar ini tidak membunuh mereka Chu In melolos pakaian hitam salah seorang di antara mereka dan mengenakan pakaian itu menutupi pakaiannya sendiri yang serba putih Kemudian ia berkata kepada orang kedua Cepat lakukan perondaan sampai ke tempat tahanan itu Awas, sekali saja kau berteriak, nyawamu akan melayang Setelah berkata demikian dia membebaskan orang kedua dari totokan Lalu memaksa peronda itu berjalan di depan sebagai penunjuk jalan Ia berjalan di belakangnya sambil menyembunyikan mukanya yang bercadar Peronda itu ketakutan setengah mati Dia maklum bahwa orang yang sekarang berada di belakangnya itu tidak hanya menggertak kosong belaka Kalau dia berteriak, tentu dia akan tewas Dia pun masih tidak tahu bagaimana nasib temannya yang ditinggalkan di belakang semak-semak dalam keadaan tidak bergerak seperti sudah menjadi mayat Bawa aku ke tempat tahanan dan berbuatlah seolah-olah engkau melakukan ronder Desis suara cuin di dekat telinga peronda itu Peronda itu hanya mengangguk, membawa lampu teng dan memukul kentungannya Lalu melangkah menuju ke bagian belakang rumah besar Jiwang Wei Segera dua orang penjaga yang berada di luar tempat tahanan menghadap mereka Kenapa engkau sampai di tempat ini tanya seorang di antara dua orang penjaga itu Pemuda yang sudah mendapat pesan dari cuin berkata dengan suara ketakutan Ah, tolonglah, tadi aku melihat banyak bayangan orang di sana Aku khawatir akan datang serangan musuh Mendengar cerita ini, dua orang itu segera masuk ke dalam dan memberi tahu kepada kawan-kawannya di sana Empat orang lain keluar dan kini enam orang itu bertanya, di mana bayangan-bayangan itu? Di sana peronda itu menudingkan telunjuknya ke arah taman Sedangkan cuin bersembunyi di balik tubuh peronda sehingga mukanya tidak nampak Mari kita periksa tempat itu kata seorang di antara enam penjaga itu dan mereka Segera berlarian dengan golok di tangan memasuki taman Melihat ini, cuin segera menotok peronda itu sehingga roboh tak mampu berkutik lagi Ia pun cepat-cepat menyelingap melalui pintu dari mana enam orang penjaga tadi keluar Ternyata di sebelah dalam masih terdapat tujuh orang penjaga lagi dan mereka sedang bermain kartu Melihat bayangan memasuki tempat mereka berjaga, tujuh orang itu sering tak bangkit Melihat bahwa yang masuk adalah seorang yang menutupi tubuhnya dengan pakaian hitam dan mukanya bercadar Semua menjadi kaget dan menyambar golok mereka Siapa engkau bentak seorang kepala jaga? Akan tetapi cuin tidak memberi kesempatan kepada mereka Sabuk sutrap putihnya menyambar-nyambar dengan totokan yang jitu sehingga tujuh orang itu roboh malang melintang dalam keadaan tertotok Dengan cepat ia dapat menemukan serangkai kunci di atas meja dan ia segera berlari masuk Dari sela-sela jeruji baja ia dapat melihat kenghon yang duduk bersila dengan kaki terikat rantai Kenghon bisiknya Kenghon membuka matanya dan segera dia mengenal orang bercadar itu Cuin bisiknya kembali Cuin bekerja cepat Sebuah kunci membuka pintu tahanan yang berat itu Kemudian dengan sebuah kunci lain ia membuka rantai yang mengikat kaki kenghon Cuin, terima kasih Kata kenghon gerang dan juga terharu Lagi-lagi gadis bercadar ini yang menolongnya Ketika dia ditawan KWI Kiyampang Gadis ini pula yang menyelamatkannya Ketika dia hendak dibunuh Bikiam Nio Chu Cuin pula yang menjagahnya SSTTT, kita harus cepat pergi dari sini sebelum mereka semua datang Kata Cuin yang segera melompat keluar dari situ Diikuti oleh kenghon Baru saja mereka tiba di luar Enam orang penjaga yang tadi memeriksa dalam taman Sudah kembali dan melihat bahwa tawanan mereka lolos Mereka terkejut sekali dan menggunakan golok mereka untuk menyerang kenghon dan Cuin Ada pula yang berteriak-teriak minta tolong Sehingga ributlah keadaan di tempat itu Cepat robohkan mereka dan lari kata pula Cuin kepada kenghon Cuin sendiri sudah merobohkan tiga orang penjaga Kenghon juga lalu menggunakan tenaganya Menampar ke sana-sini dan tiga orang penjaga dapat dia robohkan dalam waktu singkat Pada saat itu, nampak orang-orang berdatangan dengan obor di tangan Cepat lari kata Cuin pula Kenghon segera mengikuti Cuin melarikan diri Mereka memasuki taman dan keluar dari panar tembok taman itu Orang-orang yang mengejar mereka, Gulam Seng dan para datuk, tidak menemukan jejak mereka berdua Ketika mendapat kenyataan bahwa tawanan telah lolos, Gulam Seng menjadi marah sekali dan dia lantas menampari para penjaga Sialan sekali para penjaga Baru saja ditotok roboh oleh dua orang itu, kini ditampar lagi oleh Gulam Seng sampai pipi mereka bengkak-bengkak Mereka segera memberi laporan kepada pangeran Tao Seng Sejenak Seng pangeran berpikir sambil mengerutkan alisnya Kemudian dia berkata, kalau begitu, pelaksanaan rencana kita harus dipercepat Semwilo Ciam Pua harap melaksanakan pembunuhan terhadap kaisar itu selambat-lambatnya besok pagi Aku khawatir dengan lolosnya kenghon maka rencana kita akan menjadi kacau Gulam Seng, malam ini juga engkau harus menghubungi Pek Lian Kau dan Pak Kua Pai Juga kerahkan murid-murid Butong Pai untuk bersiap di luar kota raja Dan Semwilo Ciam Pua harap membawa orang-orang yang dapat diandalkan untuk pekerjaan membunuh kaisar Mereka harus orang-orang berani mati yang sudah disumpah untuk mengakui sebagai orang Tian Li Pangkalao sampai tertangkap hidup-hidup Sesuai dengan rencana kita semula Setelah mengatur semuanya, pangeran Tao Seng memberi keterangan yang lebih jelas kepada tiga orang datuk sesat yang bertugas membunuh kaisar itu Seperti biasanya, sesudah persidangan kaisar akan pergi ke taman sambil membawa laporan-laporan untuk dipelajari Nah, saat itulah kesempatan yang terbaik untuk turun tangan Semua menteri dan panglima sudah meninggalkan ruang sidang dan pulang ke rumah masing-masing Saat itu keadaan di istana dalam suasana tenang dan tenteram Para pengawal tentu tidak akan ada yang menduga bahwa akan terjadi penyerangan Untuk menyelundupkan kalian ke dalam istana, sudah kuserahkan kepada Ciu Chiang Kun yang akan mengaturnya Kalian akan diberi pakaian sebagai pengawal-pengawal istana dan dapat masuk ke dalam istana dengan leluasa Nah, bersiaplah kalian semua Untuk menjaga jangan sampai kenghon bertindak terhadap diriku Aku akan mengungsi di luar kota raja, yaitu di dusun yang telah kalian ketahui sebagai tempat peristirahatanku Mengerti semua? Setelah semua mengerti dan siap, mereka bubaran Pangeran Taoseng atau Hartawanji bersama adiknya, Pangeran Taosan, keluar dari rumah Bahkan keluar dari kota raja menunggang kereta menuju ke dusun di sebelah utara kota raja Gulam Seng pergi pula untuk mempersiapkan pasukan Dan tiga orang lociampu bersama selosin anak buah pergi menemui Ciu Chiang Kun untuk diselundupkan pagi hari itu ke dalam istana Gulam Seng sendiri sudah mendapat perintah istimewa dari Pangeran Taoseng Yaitu untuk membawa teman dan pergi melakukan pembunuhan terhadap Pangeran Mahkota Taokwang Tentu saja sesudah dia mengumpulkan pasukan di luar kota raja yang siap untuk memasuki kota raja dan menyerbu istana Apabila saatnya telah tiba Menurut rencana Pangeran Taoseng, apabila usaha membunuh kaisar telah berhasil Dan juga usaha membunuh Pangeran Mahkota berhasil Dia sendiri akan menyerbu ke dalam istana Mempergunakan pasukan Panglima Ciu yang sudah berhasil dihasutnya dengan janji pangkat besar Dibantu oleh orang-orang Pek Lian Pai dan Pek Wapai Andai kata rencana itu gagal Mereka akan menimpahkan kesalahan pemberontakan itu kepada Tian Lipang Cuing, sekali lagi engkau menyelamatkan nyawaku Hutang budi terhadapmu sungguh bertumpuk-tumpuk Bagaimana aku akan dapat membalasnya? Dan engkau yang sudah menyaksikan betapa aku akan membunuh Paman Taokwang Karena aku dihasut oleh ayah kandungku sendiri Kenapa engkau masih saja mau menolong aku yang sesat ini? Kenghon bertanya setelah dia dan Cuing lolos dari rumah hartawan ji Tidak ada hutang-priutang budi, Kenghon Aku membantumu karena melihat bahwa engkau tak bersalah Engkau hendak membunuh Pangeran Taokwang karena engkau dihasut dan mendapat keterangan yang keliru Akan tetapi bagaimana engkau dapat menduga bahwa aku akan tertimpa malapetaka di rumah hartawan ji yang bukan lain adalah Pangeran Taoseng itu? Sudah kuduga bahwa setelah menerima keterangan dari Pangeran Taokwang Engkau tentu akan menuntut balik kepada ayah kandungmu sendiri yang sudah menghasutmu Dan kalau engkau melakukan hal itu, besar sekali kemungkinan engkau akan ditentang, ditawan atau dibunuh Karena Pangeran Taoseng ternyata adalah seorang yang mabuk kedudukan dan sudah melupakan putra sendiri Maka aku lalu mencari keterangan lebih lanjut dan sesudah merasa pasti bahwa hartawan ji adalah Pangeran Taoseng Malam ini aku segera pergi ke sana Akan tetapi sudahlah, hal itu tidak perlu dibicarakan lagi Yang penting sekarang ini, apa yang hendak kau lakukan? Aku harus menyelamatkan Sri Baginda Kaisar Beliau terancam bahaya maut Ahaha, benarkah itu? Bahaya apa yang mengancamnya? Genghon kemudian bercerita tentang ucapan-ucapan Pangeran Taoseng yang akan membunuh Kaisar dan Pangeran Mahkota Dan betapa kini di rumah Pangeran itu telah berkumpul datuk-datuk sesat seperti Suat Hailokawaii, Tung Hailomo, dan Lemai Kowaijin Juga di sana terdapat Gulam Seng yang lihai Jika begitu, kita harus cepat memberi peringatan kepada Pangeran Taokuang Hanya beliau yang dapat mengatur semua penjagaan agar jangan sampai terjadi pembunuhan itu Baik, mari kita menghadap beliau Genghon, apa sudah kau pikirkan masak-masak semua ini? Ingat, kalau kau bertindak begini, itu berarti bahwa engkau melawan ayah kandungmu sendiri Ayah kandung atau siapa saja yang bertindak salah, harus ditentang Ayahku itu telah menyanyiakan kehidupan ibuku hingga ibu hidup merana dan selalu menanti di hitam Kemudian ayahku itu sudah bertindak curang hendak membunuh adiknya sendiri Apalagi sekarang dia telah bertindak sedemikian jauhnya untuk membunuh ayahnya sendiri dan juga adiknya yang menjadi Pangeran Mahkota Tentu saja aku menentangnya Mendengar ini, cuh intermenung Hampir bersamaan nasib yang dialami oleh Genghon dan ia sendiri Hanya bedanya, kalau yang menyusahkan hati Genghon itu ayahnya, ia lain lagi Ibu kandungnya yang membuatnya bersusah hati Ibunya mendidiknya sebagai murid, menghasutnya supaya ia membunuh ayah kandungnya Akan tetapi dapatkah ia membenci ibu kandungnya? Genghon, apakah engkau membenci ayahmu itu? Tidak, aku tidak membenci orangnya, melainkan perbuatannya Maka perbuatannya itu yang ku tentang Bagaimana kalau nanti ayahmu itu mau mengubah sikapnya dan tidak lagi melakukan kejahatan? Aku sudah membujuknya, bahkan hendak memaksanya untuk ikut bersamaku pergi menemui ibu di hitam Akan tetapi semua usahaku itu dihalangi oleh para datuk Kami berkelahi dan aku dikeroyok empat sampai akhirnya aku tertawan Jadi engkau akan memaafkan ayahmu kalau dia mengubah sikapnya? Tentu saja Kalau perbuatannya sudah benar, apalagi dia itu ayahku, maka aku harus berbakti kepadanya Ah, kau kenapakah? Suin tanya Kenghon khawatir melihat gadis itu seperti tertegun Tidak apa-apa Marilah kita menghadap Pangeran Mahkota Sebetulnya aku merasa sungkan dan malu menghadap beliau Baru dua hari yang lalu aku berusaha untuk membunuhnya Jangan khawatir Ada aku yang akan menjelaskan kepadanya Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke istana Pangeran Taokuang Ketika mereka hampir tiba di istana itu Kenghon kembali bertanya Cukin, mengapa engkau begini baik terhadap diriku? Kenapa engkau begini membela aku? Hem, kenapa? Karena engkau pun baik sekali kepadaku Ingat, engkau pun pernah menolongku, bukan? Cukin, Suci memengatakan bahwa engkau lebih kejam daripada ia Akan tetapi aku melihat engkau sama sekali tidak kejam Bahkan engkau lembut hati dan mulia Aku menyebut mamamu begitu saja Bukan menyebut Sui, Bidi Guru Engkau pun tidak marah Aku sungguh kagum kepadamu semenjak pertama kali kita bertemu Aku, aku terpesona melihat sinar matamu dan aku suka sekali kepadamu Apakah engkau akan marah dan membunuhku kalau aku mengatakan bahwa aku suka kepadamu? Sepasang matu itu mencorong, namun hanya sebentar Tadinya Cuing hendak marah sekali karena ia sudah terbiasa menganggap bahwa Kalau ada pria menyatakan suka kepadanya Maka pria itu hanya merayu saja dan pernyataannya itu palsu adanya Seperti yang seringkali dikatakan gurunya Akan tetapi kemudian ia teringat bahwa gurunya atau ibunya itu bersikap demikian Karena sakit hati terhadap kekasihnya, maka kemarahannya pun hilang Ia tidak perlu percaya lagi kepada semua pendapat ibunya Ia sendiri tidak dapat menyangkal bahwa ia pun suka sekali kepada Keng Hon Baru sekarang ia menyadari bahwa pria pun sama saja dengan wanita Ada yang baik dan ada yang jahat Dan Keng Hon ini jelas bukan laki-laki yang jahat Ia menyadari bahwa kebiasaannya mengenakan cadar Supaya mukanya jangan sampai terlihat laki-laki itu merupakan kebiasaan yang keliru Tetapi sekarang sudah kepalang Bahkan hal itu dapat dipakainya untuk menguji sampai di mana rasa suka Keng Hon terhadap dirinya Aku tidak marah dan tidak akan membunuhmu karena pernyataan itu, Keng Hon Akan tetapi bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa engkau suka kepadaku padahal engkau belum pernah melihat wajahku Aku tidak peduli akan wajahmu, Cuen Bagaimanapun bentuk wajahmu aku tetap akan merasa suka padamu Aku kagum akan kepribadianmu, watakmu, kelengkau bicara, gerak-gerikmu, dan sinar matamu Tidak, Keng Hon, jangan katakan begitu Aku, aku tidak berharga bagimu Aku gadis Keng O, petualang yang hidup menyendiri, sedangkan engkau adalah seorang putra pangeran Tidak, aku sama sekali tidak sebanding denganmu Cuen, jangan merendahkan diri sampai demikian Aku cinta padamu, bukan karena rupa atau kedudukan Aku mencinta dirimu, pribadimu, tidak peduli engkau berwajah bagaimana dan dari golongan apa Ah, engkau akan menyesal kelak dan kalau engkau menyesal, aku kembali akan menjadi pembenci pria yang ternyata berhati palsu, kata-katanya tidak dapat dipercaya Aku tidak akan menyesal, Cuen Aku cinta padamu dan tidak ada apapun yang dapat mengubah cintaku Akan tetapi wajahku buruk sekali, Keng Hon Aku hanyalah seorang wanita yang cacat mukanya Aku tidak percaya Dan andai kata benar wajahmu cacat, aku tetap akan mencintamu Benarkah? Ingin aku melihat apakah pendapat keluruku tentang pria benar, bahwa pria hanya merupakan perayu besar yang tidak setia dan palsu Kau lihatlah baik-baik, Keng Hon Setelah berkata demikian, Cuen menyingkap cadarnya memperlihatkan mukanya dari hidung ke bawah Keng Hon memandangnya dan pemuda itu terbelalak, terkejut dan heran Tidak disangkanya sama sekali bahwa wajah yang di bagian atasnya demikian cantik jelita, bagian bawahnya mengerikan Wajah itu totol-totol hitam, seperti bekas luka yang memenuhi permukaan wajahnya sehingga meskipun hidung dan mulutnya berbentuk sempurna Namun karena bertotol-totol hitam menjadi buruk untuk dipandang Cuen menutupkan kembali cadarnya, kemudian berkata dengan nada suara mengejek Engkau terkejut? Engkau ngeri? Wajahku seperti setan, bukan? Nah, apakah masih ada-ada rasa cinta di dalam hatimu? Keng Hon? Keng Hon sudah dapat menyadari lagi keadaannya dan menguasai perasaannya yang terkejut Aku tetap mencintamu, Cuen Biarpun wajahmu cacat, engkau tetap Cuen yang tadi, yang bercadar, yang kucinta Akan tetapi mengapa wajahmu seperti itu, Cuen Aku merasa iba kepadamu dan aku akan berusaha agar supaya cacat di wajahmu dapat hilang Akan ku carikan tabib terpandai di dunia ini yang mampu menyembuhkan dirimu Kau tidak benci kepadaku? Tidak jijik melihat mukaku tanya Cuen, dalam suaranya mengandung keheranan Keng Hon mendekat dan memegang kedua tangan gadis itu Sudah ku katakan, aku mencinta pribadimu, bukan sekedar kecantikanmu Aku tetap mencintaimu walaupun wajahmu cacat Jadi itulah sebabnya engkau memakai cadar selama ini Agar mukamu yang cacat tidak kelihatan orang lain Benar, aku tidak ingin ada orang melihat mukaku dan kemudian membenciku Engkau benar-benar tidak peduli akan cacat di mukaku Tanya Cuen tanpa melepas pegangan keng Hon pada kedua tangannya Aku bukan tidak peduli, akan tetapi aku bahkan kasihan sekali padamu Dan ingin membantumu mencarikan obat untuk menghilangkan bekas luka di wajahmu itu Akan tetapi cacat di mukamu itu tidak mengubah perasaan hatiku yang mencintamu Cuen melepaskan kedua tangannya dan membalikan tubuhnya membelakangi pemuda itu Aku, aku tidak percaya, suaranya mengandung isak Kenapa engkau tidak percaya? Kenyataan bahwa engkau murid tang HW Anionio dan Subway Bikiam Nyocu yang jahat dan kejam itu pun tidak mengubah cintaku padamu Padahal aku sama sekali tidak menyukai watak mereka Aku bersumpah bahwa aku tetap mencintamu Cuen SSTTT, sudahlah Soal itu dapat kita bicarakan kemudian Sekarang ada pekerjaan yang lebih penting Mari kita menghadap Pangeran Mahkota Taokuang Baru teringat oleh kenghon betapa lama mereka berhenti di jalan yang sunyi itu Dia tersenyum kepada Cuen dan berkata Perasaan hati kita lebih penting dari segala urusan Cuen Aku sudah mengutarakan isi hatiku dan hal ini melegakan sekali Walaupun aku belum tahu bagaimana tanggapanmu tentang perasaanku Akan tetapi kini aku merasa lega bahwa engkau mengetahui akan perasaan hatiku kepadamu Nah, mari kita lanjutkan perjalanan kita Ketika mereka tiba di istana Pangeran Taokuang Mereka segera disambut oleh Seng Pangeran sendiri yang ditemani oleh KWI Hang dan ibunya Juga Kai Ong dan muridnya, Yohon Li yang masih berada di situ Melihat munculnya kenghon bersama Cuen, KWI Hang segera meloncat ke depan ayahnya dengan pedang terhunus di tangan Hanko, apakah engkau hendak membunuh ayahku bentaknya? Kenghon tersenyum Sudah lama dia mengetahui bahwa KWI Hang itu adalah adiknya sendiri, adik sepupu dan semarga Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak, Hang Moi, aku bahkan datang untuk minta maaf kepada ayahmu Lega hati KWI Hang mendengar ini Ia pun segera melangkah ke pinggir dekat ayahnya Saya datang pertama-tama untuk mohon maaf kepada Paman Pangeran Kata Kenghon sambil memberi hormat kepada Pangeran Taokuang Pangeran itu tersenyum, kemudian berkata Aku maafkan engkau, Kenghon Engkau kemarin bersikap demikian karena hasutan orang Apakah kini engkau sudah mengerti benar akan duduknya perkara? Sudah, Paman Bahkan bukan itu saja Kami, yaitu Cuen dan saya Mengetahui hal-hal lain yang amat membahayakan keselamatan paduka dan juga keselamatan yang mulia Kaisar Ada komplotan yang hendak membunuh Paman dan Kaisar Pangeran Taokuang terkejut mendengar ini dan segera mengajak Cuen dan Kenghon ke ruangan dalam untuk membicarakan hal itu Setelah tiba di ruangan dalam, Kenghon lalu menceritakan semua pengalamannya Dia menceritakan pula rencana ayahnya yang hendak membunuh Pangeran Mahkota dan Kaisar Dia yang kini memakai nama Hartawan Ji telah mengundang datuk-datuk besar yang berilmu tinggi untuk melaksanakan pembunuhan itu Karena itulah maka kami berdua cepat-cepat menghadap Paman untuk menghadapi komplotan pembunuh itu Di antara mereka yang bersekutu itu terdapat pula seorang Tibet bernama Gulam Seng yang agaknya sudah mengadakan persekutuhan dengan pihak Pe Lian Pai dan Pat Kua Pai Mungkin mereka akan mengadakan penyerbuan ke kota raja Juga Bu Tong Pai bekerja sama dengan mereka Keadaan ini gawat sekali kalau tidak dipersiapkan penjagaan yang ketat Demikian antara lain Kenghon berkata Untuk menjaga keselamatan paduka, di sini sudah terdapat adik Kwe Ihang, adik Hon Li dan Loh Chiam Pue Kai Ong Akan tetapi untuk menjaga keselamatan Kaisar, perlu adanya tenaga yang boleh diandalkan untuk mencegah terjadinya pembunuhan, kata Cuen Wah, ini perkara penting sekati Aku harus segera menghubungi Ayah Anda Kaisar dan para panglima untuk melakukan penjagaan dan untuk menyelidiki gerakan musuh di luar kota raja Bagaimana kalau kami minta bantuan kalian, Kenghon dan Cuen, untuk ikut menjadi pengawal Kaisar untuk sementara waktu? Saya bersedia, paman, kata Kenghon Jika memang dibutuhkan, saya pun suka membantu, kata Pula Cuen penuh semangat Bagus, kalau begitu sekarang juga kalian berdua ikut dengan aku menghadap Kaisar Kwe Ihang, engkau menjaga di rumah dan saya mohon bantuan Loh Chiam Pue Kai Ong dan Nona Yeo untuk membantu Kwe Ihang Baik, Ayah Aku dan Ibu akan siap siaga Hahaha, setelah siang malam makan dan tidur dengan enak di sini kami tentu saja suka membantu Ada pekerjaan itu baik sekali, makan tidur saja setiap hari membuat aku menjadi malas, kata Kai Ong Maka berangkatlah pangeran Tau Kuang menuju ke istana Kaisar, dikawal oleh Kenghon dan Cuen Setelah tiba di istana dan diterima oleh Kaisar, pangeran Tau Kuang menceritakan keadaan yang berbahaya itu Mendengar laporan ini, Kaisar yang sudah tua itu memukul lengan kursinya Ah ah, anak-anak macam apa Tau Seng dan Tau San itu? Mereka sudah dihukum, tapi tidak jera dan malah memikin nulah lagi Kami serahkan penanggulangan pengacau ini kepadamu, Tau Kuang Selesaikan sampai tuntas urusan ini Ah ah ah, kalau kami yang harus memikirkan masalah anak-anak durhaka ini Bahkan hanya akan mendatangkan penyesalan saja di dalam hati Baik, Ayah Serahkan saja semua ini kepada hamba Di sini hamba mengajak dua orang pendekar yang menjadi saksi usaha pemberontakan itu Dan hamba harap supaya Ayah suka menerimanya sebagai pengawal sementara Untuk menghadapi mereka yang berani masuk ke istana Kaisar menerima Kenghon dan Cuen dengan senang Akan tetapi melihat Cuen yang bercadar Kaisar mengerutkan alisnya dan berkata Kenapa gadis ini memakai cadar? Sebaiknya kalau cadar itu dilepas agar kami dapat melihat wajahnya Ampun, yang mulia Hamba sudah bersumpah untuk tidak membuka cadar ini Yang berhak melakukan hanya suami hamba kelak Kata Cuen Keterangannya ini tidak seluruhnya bohong karena di dalam hatinya Ia pun mengambil keputusan bahwa yang berhak membuka cadar adalah tangan suaminya Mendengar ini Kenghon merasa jantungnya bergebar Gadis ini sudah membuka cadar di depannya Bukankah itu menunjukkan bahwa gadis ini setuju dia menjadi calon suaminya Hem, sumpah yang aneh Tetapi sudah lah, karena putra kami yang membawamu ke sini Engkau boleh bercadar Akhirnya Kaisar berkata sambil mengangguk walaupun merasa heran akan sumpah yang aneh itu Kenghon dan Cuen ditinggalkan dalam istana untuk menjadi pengawal pribadi Kaisar Walaupun Kaisar sudah mempunyai pasukan pengawal pribadi Akan tetapi hadirnya dua orang muda yang oleh putranya diperkenalkan sebagai dua orang pendekar yang berilmu tinggi Kaisar suka menerimanya dan hal ini menambah tenang hatinya Pangeran Taokuang sendiri lalu membawa sepasukan pengawal untuk mengawalnya Dia tidak segera pulang, akan tetapi mendatangi rumah Panglima Desantek yang dikenalnya sebagai Panglima Besar yang memiliki ilmu silat tinggi Kepada Panglima itu dia menceritakan tentang usaha persekutuan yang dipimpin oleh Pangeran Taoseng Ia menyerahkan penyelidikan dan pembasmian gerombolan pemberontak yang mungkin bersembunyi dekat kota raja Supaya dapat mencegah gerombolan itu menyerbu kota raja Sesudah Panglima Desantek menyatakan siap untuk melaksanakan perintah Kaisar melalui Pangeran Mahkota itu Pangeran Taokuang baru pulang ke rumahnya, dikawal pasukan pengawal dengan ketat Panglima Desantek dengan cepat mengerahkan pasukan istimewa untuk menambah kekuatan penjagaan di istana Lalu menyebar penyelidik untuk menyelidiki apakah ada gerombolan yang bersembunyi di sekitar kota raja Kaisar Chia Ching yang usianya sudah lebih dari 75 tahun itu nampak tenang saja mendengar bahwa dirinya terancam bahaya maut Apalagi dengan adanya Keng Hon dan Chien, dia merasa aman Adapun penambahan pengawal istana membuat dia lebih tenang lagi karena penjagaan menjadi ketat sekali Keng Hon dan Chien sama sekali tidak menyangka bahwa di antara pengawal istana itu terdapat Tung Hai Lomo dan Lem Hai Kowai Jin Mereka ini diselundupkan oleh Panglima yang sudah dipengaruhi Pangeran Taoseng, yaitu Panglima Chiu, ke dalam pasukan pengawal istana Ada pun suat Hai Lokawe oleh Panglima Chiu diselundupkan ke dalam pasukan penjaga istana Pangeran Mahkota Tentu saja ketiga orang datuk sesat ini menyamar sehingga kelihatan muda dan seperti anggota pasukan biasa Dua orang datuk, yaitu Tung Hai Lomo dan Lem Hai Kowai Jin, bertugas untuk membunuh Kaisar Bersama dengan mereka diselundupkan pula anak buah Pak Lian Pai sebanyak selosin orang untuk membantu usaha dua orang datuk itu Sedangkan suat Hai Lokawe dibantu oleh selosin prajurit pula, yaitu para anggota dari Paket Kwa Pai Gulam Seng sendiri memimpin pasukan inti Pak Lian Pai dan Paket Kwa Pai bersama para tokoh kedua gerombolan itu Mempersiapkan pasukannya di luar kota raja, siap untuk membantu apabila saatnya tiba Penyerbuan itu akan dibarengi dengan gerakan pasukan Panglima Chiu dari dalam Bila saatnya tiba, Panglima Chiu akan melepaskan anak panah berapi di udara sebagai tanda kepada gerombolan yang bersembunyi di luar kota raja Penyerbuan akan dilakukan pada malam hari Pangeran Tao Kuang yang sudah menerima keterangan sejelasnya dari Kenghon dan Chiuin, berhubungan terus dengan Panglima Desantek Panglima ini adalah seorang Panglima perang yang telah hafal akan liku-liku siasat perang Maka dia tidak terpancing keluar dan mengerahkan pasukannya keluar kota raja Ia menaruh curiga kalau-kalau pihak pemberontak justru telah menyelundupkan banyak pasukan ke dalam kota raja Mudah saja untuk menyusup dengan menyamar sebagai pedagang atau petani yang menjual hasil ladang mereka ke kota raja Maka dia pun membagi pasukannya menjadi dua bagian Yang satu bagian diperuntukkan membasmi gerombolan yang berada di luar kota raja Sedangkan sebagian lagi tetap menjaga di kota raja Tidak ada kalau-kalau pihak musuh sudah menyelundupkan pasukan ke dalam kota raja untuk menyerbu istana Penjagaan di istana diperketat Malam itu teramat indah Biarpun tidak ada bulan di angkasa namun malam itu penuh bintang Langit bersih sehingga semua bintang nampak di angkasa bagaikan butir-butir mutiara di hamparan beluru hitam Apabila ada orang yang menengadah, maka akan nampak keindahan yang luar biasa Nampak pula kekuasaan Tuhan yang tiada taranya Bintang-bintang itu berkelap kelip, ada yang berkejap ada pula yang tenang diam tanpa sinar gemerlapan Cahaya setian banyak bintang di angkasa, tak terhitung banyaknya, membuat cuaca di bumi nampak remang-remang Cahaya bintang-bintang itu demikian lembut sehingga malam terasa sejuk Kalau ada angin semilir, barulah terasa betapa dinginnya hawa udara di saat itu Dingin dan sungi, penuh pesona dan rahasia Kadang nampak bintang meluncur lalu lenyap membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi jauh di atas itu Benarkah pendapat kuno bahwa setiap bintang itu mewakili seorang manusia? Agaknya pendapat kuno ini berlebihan Buktinya banyak bintang yang sudah beratus tahun masih nampak cemerlang di angkasa sedangkan manusia sudah berganti beberapa generasi Apakah di bintang itu terdapat makhluk hidup? Mungkin saja, siapa tahu Tuhan Maha Kuasa, maka tidak ada hal yang tidak mungkin Kalau Tuhan menghendaki, mungkin saja di antara bintang-bintang itu ada bintang yang seperti dunia kita ini Malam yang indah Akan tetapi malam yang mencekam bagi para penjaga di istana Beberapa orang melihat berkelebatnya bayangan orang di luar kamar tidur Kaisar Akan tetapi ketika diperiksa, ternyata tidak ada siapa-siapa Ketika mendengar laporan para penjaga itu, Genghon dan Cuhin siap siaga dengan penuh kewaspadaan Genghon menyuruh para prajurit pengawal untuk mengepung kamar tidur Kaisar Sedangkan dia sendiri bersama Cuhin sudah melayang naik ke atas atap Menjaga kalau-kalau ada yang menyerbu dari atas Penjagaan itu demikian ketat sehingga siapapun yang akan memasuki kamar Kaisar Dari luar maupun dari atas, pasti akan ketawan Kecuali kalau ada yang masuk melalui bawah tanah Suatu hal yang tidak mungkin